Tidak hanya di pusat kota Jakarta, di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, antusias warga juga tinggi untuk menonton debat Cawapres. Nonton barang ini diinisiasi oleh jurubicara TPN Ganjar Mahfud, yang juga merupakan calak DPRR di Dapil Jakarta Timur dari Partai Prindo, Eiman Ucaksono. Kalau korupsi bisa ditekan seminimal mungkin bahkan bisa dihilangkan ya, maka ratusan triliun rupiah, sekali lagi, ratusan triliun rupiah bisa kita selamatkan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan komitmen kuat, yakni komitmen Ganjar Mahfud. Saya yakin itu karena Pak Mahfud sudah terbukti, sudah teruji dari rekam jejaknya, menyelamatkan uang negara 701 triliun rupiah sampai saat ini. Sementara itu, Sekjen Pemuda Prindo Diska Resha Putra juga ikut hadir dalam nonton barang debat Cawapres di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Bila bisa meyakinkan dari seluruh elemen termasuk pengusaha, dari bidang ekonomi ini sebelum kita melakukan sebuah usaha, regulasi atau hukumnya harus diperkuat. Kalau kita regulasi dan hukum tidak kuat, bagaimana kita bisa mengusaha sebuah usaha atau meningkatkan sebuah ekonomi. Debat selanjutnya akan digelar 7 Januari 2024 untuk calon presiden. Partai Prindo Yakin, Capres Ganjar Paranowo, mampu tampil baik dalam debat tersebut. Tim Liputan Ainews mengelaporkan. Tim Liputan Ainews mengelaporkan. Tim Liputan Ainews mengelaporkan.